Di cibir mulut lemes dan nyinyiran Gali Jinanjar akhirnya buka suara terkait sindirannya pada mantan istri Virus Arafik Diketahui sebelumnya Gali tampaskan membuka air virus dihadapan publik melalui block way utami Dengan santainya Gali mengungkapkan kalau kebobrokan yang dibemberkannya adalah fakta Apa yang aku rasain itu yang keluar karena kumala pun apa yang dirasain tentang aku Dia selalu ngomong, Beb aku gak suka kamu gini-gini jadi akhirnya terbuka penyer Gali Sementara saat disinggung soal cibiran publik yang santer menyebut Gali adalah kuliah mulut temes Barbie tegas membantah, dia justru memberikan fakta yang bertolak belakang dari komentar miring kalah yang ramai Sehari-hari Gali itu orang yang gak suka nambah-nambahin, bukan tipe orang yang lebay, bermuka dua atau pencitraan Ungkap Barbie Kita juga gak ngurusin orang lain ya karena kita sudah jauh lebih bahagia Malah banyak yang ngurusin kita karena berita kita viral terus Tak henti disitu, keduanya pun menanggapi soal tudingan miring yang menyebut Gali pengangguran Diketahui Gali ramai disindir, tak memiliki pekerjaan lantaran terus mengekor Kemana pun Barbie pergi Aku jarang nguntun di layar kaca itu karena aku sama aku malah bisnis bareng Jadi membagi waktu buat syuting itu agak susah Aku Gali, kalau dibilang Gali gak ada pekerjaan, gak mungkin dong bisa belanja ke luar negeri dan perawatan Perawatan kita juga mahal-mahal, impal Barbie Tak disangka, usai mengetahui tanggapan Gali dan Barbie Ketisen malah semakin santer melayangkan cipiran Bahkan ramai pihak yang mengaku jijik juga Tak habis pikir dengan Gali dan Barbie Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!